Wah itu keren sih, wah gila visualnya anjing Eh guys tadi kalian liat ya guys ya, itu kenceng banget co Jeder Yo, yo, yo Oi, 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 balik lagi sama aku Exow kawan-kawan Di video kali ini temen-temen aku udah gak pake akun realku Melainkan aku pake akun bocil yang namanya Sarah Washear Sebenernya bukan bocil sih guys Jadi Sarah Washear ini adalah temanku Dan bisa kita bilang juga adalah admin dari semua server Discordku Karena aku belum punya Kitsune guys Tapi aku udah pengen banget review Kitsune kan Jadi aku dikasih izin sama si Sarah Washear Untuk review Kitsune-nya dia temen-temen Jadi aku bakal review Kitsune buat kalian Dan disini aku udah sediakan satu tumbal Yaitu akunku X underscore saw Akun kedua aku ya temen-temen Udah aku jadiin tumbal disitu Kita bakal review-review fruit yang katanya menjadi fruit paling OP di blog Serut sekarang guys Aku sih udah excited banget dengan fruit yang katanya paling OP ini Apakah benar sesuai dengan namanya fruit paling OP? Sesuai gak ya paling OP gitu loh maksudku temen-temen Jadi gue usah lama-lama lagi guys Langsung aja kita mulai ke videonya Tapi seperti biasa jangan lupa untuk join ke grup Roblox Gue sama grup Discordnya udah gue taruh linknya di deskripsi Dan jangan lupa juga ya guys Kalau kalian mau top up game apapun game HP, game PC Langsung aja ke Xstore.id Oke? Bukan hanya aku bakal review sama kalian Aku juga bakal kasih kalian satu kombo pakai fruit Kitsune Yang aku rasa bisa one shot juga ya temen-temen Jadi buat kalian yang mau PVP pakai Kitsune Dan pengen nge-one shot musuh kalian Boleh banget tonton video ini sampai akhir Biar kalian bisa belajar kombo-nya ya temen-temen Simple banget loh guys kombo-nya Tapi bisa one shot loh Aku yakin kalian udah penasaran kan? Let's go! Kitsune temen-temen Yang aku paling suka dari Kitsune ini sebenarnya adalah ekornya yang tiga ini temen-temen Sama orb-orb ini itu visualnya bener-bener keren ya guys Keren banget Tuhan kapan aku punya permanent Kitsune Karena aku rasa ini keren banget fruitnya Dari segi visualnya ya guys Kemudian kalau kalian udah ekor tiga begini guys Kalau kalian ngedash Kalian itu bakal punya efek lebih Yaitu ngedash kalian berubah jadi begini temen-temen Nah dash kalian jadi begitu Dan speed kalian nambah juga ya temen-temen Jadi kalau sudah begini kalian tinggal ngespam gini doang Itu bakal GG banget Bakal kencang banget lari kalian Movement kalian bakal kencang banget ya guys Bang nanti mananya habis Kalian gak perlu takut mananya habis Karena aku rasa kalau kalian ngedash-ngedash pun Mana kalian gak akan habis ya guys Kalian lihat disini Bakal nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi Dan by the way aku baru sadar Duit si Cera 998 juta ya temen-temen Cera was here nih gila ya temen-temen Admin ku emang nolep ya By the way efek dash begini Dan efek larinya agak kencang ini Hanya bisa kalian dapetin Kalau dia udah ekor tiga ya guys Kalau dia masih ekor satu Gak ada efek apa-apa Dan kalau dia masih ekor dua Kalian udah dapet animasi dashnya yang begini Cuman speed kalian masih biasa aja guys Itu sih bedanya Tail 1, tail 2, tail 3 Dan kalau kalian mau transform Itu kalian butuh tail 3 ya temen-temen Kita lihat skill dari Kitsune ini cuy Skill jet A curse enchantment Jadi dia kayak nahan bola gitu Oke karakternya kayak nahan bola api gitu Kita tes aja 3, 2, 1 Iya Gitu doang Gitu doang kah Ya OP sih movement Si OP ya Kalau dari segi movement Si OP banget Terasa aku ya temen-temen Ini kencang banget Untuk kalian PVP ini Aku rasa kencang banget Cuman skill jetnya kok Aku rasa biasa aja ya cuy Damn Biasa aja co Kayak cuman ngelempar bola api gitu doang Temen-temen Lihat nih No Lah kok jadi gitu Kok beda Lah kok beda Bentar bentar Kayaknya aku tau Kalau kita lempar dia ke bawah Dia jadi kayak lautan api gitu Iya bener temen-temen Kalau kalian lempar ke bawah Dia bakal jadi lautan api By the way Kalau kalian nanya bang Kenapa gak ada demi Nyakitsuninya Statsnya si Sarah ada di sword ya guys By the way tadi aku udah izin sama dia juga Untuk ganti statsnya Jadi abis ini kita coba ganti aja lah statsnya ya temen-temen Tapi sebelum itu aku mau mastikan skill jetnya Dan kalau skill jetnya kita kenain ke badan Itu kayak bakal ngestun dulu Iyap Itu bakal Itu ngestun gak sih Tapi gak tau lah ya Itu ngestun atau enggak temen-temen Cuman kalau dia kena ke badan Bola-bola biru yang mengelilingi musuhnya Kayak gini Nah bola-bola biru yang mengelilingi musuhnya Dan kemudian musuhnya bakal kena damage ya temen-temen Saatnya aku ganti stats gak enak banget Anjir review kitsune Tapi damagenya 300 co What the hell Udah aku ubah statsnya ya temen-temen Kemele defense sama blocks fruit Jadi kita bakal melihat kitsune time to shine ya kan Kitsunenya bakal berdammage banget Kita langsung test aja ya temen-temen Skill jetnya yang udah ada stats Kalau yang tadi kan belum ada stats Damagenya cuman 300 Sekarang damagenya udah 2400an temen-temen Lumayan banget Kita test damagenya Kalau skill jetnya kita jatuhin ke lantai Ya 1400 Lumayan lah ya guys ya Tapi lebih GG Kalau kalian kenain ke musuhnya ya temen-temen Kemudian skill X dari kitsune Kita test aja Ini ngapain cok dia Pokoknya gitu temen-temen Skill X Dia kayak nahan sesuatu gitu Kita arahin Itu keren coy Itu kayak gasing cok Eh kalian tau gasing gak sih Aku gak tau deh bahasa gaulnya sekarang Cuman kalo zaman kupas kecil itu Kami ngomongnya gasing guys Gasing tuh Pokoknya gitu lah ya Gasing namanya Keren dia kayak zigzag gitu Gasing cok Kita test sekali lagi Tales of the Burning Agony Damn Jaraknya jauh Kayak itu kayaknya tadi jaraknya jauh banget deh guys Coba dari jarak segini bisa gak ya skill X ya Oh gak bisa temen-temen Jaraknya cuma dari sini sampai sekitaran sini doang ya Oh iya temen-temen Aku lupa ngasih tau kalian Dan kitsune ini ada skill M1 ya temen-temen Ada skill tap-tap Dia kalo tap-tap tuh bakal jadi begini Bam 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 Anjay 7.000 ya guys Sekali kombo Kombo M1nya penuh tuh 7.000 Bam Mati gak dia Karena dia kayak ada damage burningnya gitu loh guys Nah burning api biru kayak gitu Awalnya cuma 6.700 gitu Cuman berkembang gara-gara api biru itu bisa sampai 7.000 ya temen-temen Lumayan banget juga M1nya Aku rasa kitsune ini bisa semua ya guys Bisa untuk PVP Bisa untuk grinding Enak-enak aja untuk grinding Untuk cepatnya lari juga enak Untuk movement juga bagus Ya wajar sih harganya 4.000 Robux dan 8.000 Belly Rasaku ya temen-temen Wajar juga sih dibilang fruit paling OP ya kan Kita langsung tes aja skill C-nya Foxfire Disruption 3, 2, 1 Wah itu keren sih Wah gila visualnya Anjing Guys aku suka banget sama visualnya yang kayak api-api biru gini Itu aku suka banget co Sumpah Alah co malah kepencet Pokoknya gitu ya guys Kayak jadi lautan api biru lagi ya temen-temen Kayak Kameh-Kameha biru gitu ya cuy Mirip skill jet yang kalau kita taruh ke lantai Cuman lebih besar jauh lebih besar aja Kayak Kameh-Kameha Kita tes aja sekali lagi 3, 2, 1 Foxfire Disruption Iya ya temen-temen Totally kayak kita cuman kayak Kameh-Kameha ke musuhnya Abis itu meledak gitu doang Dan itu tadi damage-nya berapa sih Rasaku damage-nya bakal gedek gak sih itu C-nya Foxfire Disruption Masih kayak nge-berning-berning gitu lagi ya guys Sampai animasinya selesai Dan damage totalnya tuh kisaran 4200 Lumayan banget damage-nya Kemudian kita tes aja skill F Yaitu Wild Assault Wild Assault Kita tes aja 3, 2, 1 Bam Oh kayak skill ngejar musuhnya Dan kita kombo Dan kalian lihat itu temen-temen Tadi ada efek burningnya lagi ya guys Api biru-birunya gitu Kita tes sekali lagi Wild Assault Damn Iya ya temen-temen Totally dia kayak skill ngejar Kayak skill C-nya God Human Bam Tapi kalo God Human mentalin Kalo skill-nya ini kita kombo Dia zing 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 Abis itu kita burning dia pake api biru Kita lumayan banget Tadi damage-nya berapa sih Jetir 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 2700 tembus Oh iya guys 2753 damage-nya dari skill F-nya coy Kita udah lihat semua skill-nya Kitsune Yang belum transform Saatnya kita coba skill Kitsune Kalo dia transform ya guys Kita bakal transform dalam Satu Dua Tiga Jetir Oh Damn Wah gila sih visual dan artnya guys Wah damn Damn Ini keren banget cok Sumpah Oh shit Bloxfruit Gamer robot Kalian Wah gila kalian Kalian gege sih Ngedesain ini Kalian luar biasa sih Asli temen-temen Desain dari Bloxfruit Untuk Kitsune ini Gila sih temen-temen Effort banget Mereka untuk ngedesain visualnya Kitsune ini Anjir ekornya jadi lima ya guys By the way kita tes aja M1-nya dulu Skill tap-tap By the way sebelum M1-nya ini larinya jadi kenceng banget ya guys ya Ini lari kita jadi kenceng banget ya temen-temen Kayaknya ini lebih kenceng dari Leopard deh anjir Ya tapi gak tau lah ya Karena kan ini akunnya si Sarah tadi pake Ming ya temen-temen Jadi wajar sih kenceng Cuman ya aku pribadi ngerasa ini lebih kenceng daripada Leopard ya Coba kalian komen guys Ini beneran lebih kenceng dari Leopard kah Kita tes skill M1-nya Oh masih mirip-mirip aja ya guys ya Masih mirip-mirip aja untuk skill M1 Totally masih mirip-mirip banget temen-temen Hampir gak ada perubahan sih rasaku mirip-mirip banget malah Cuman ya jangkauannya jadi lebih besar aja gitu rasaku ya temen-temen Kita coba dashnya kalo kita lagi transform begini Oh Wah gila guys ini kenceng banget Ya ini udah pasti lebih kenceng daripada Leopard sih Kalo dia ngedash-ngedash terus begini ya temen-temen Wah gila ini kenceng banget co Wah gila ini kenceng banget Coba kita pake skill V3-nya dari Ming Kita liat bakal kenceng apa ya temen-temen ya 3, 2, 1 Oh gak bisa pake skill Ming guys Kalo lagi transform begini gak bisa lagi pake apa skill Ming-nya Bentar kok aku udah pencet V kita gak berubah Aku udah pencet V loh kenapa kita gak berubah ya Ini aku yang nge-lag apa gimana sih Ya aku yang nge-lag guys Oh ala bentar-bentar-bentar Aku coba reloc lah ya ini nge-lag co Guys by the way tadi aku betulan nge-lag ya Aku DC anjir Dan by the way ini tailku jadi tail 1 lagi co What the hell Aku naikin tailnya dulu lah ya temen-temen Supaya kita bisa transform lagi Baru abis itu kita review lagi lah ya Oke udah balik lagi dia ketiga tail Tadi aku pengen ngetes Gimana kalo speednya ini Kita gabung dengan Ming V3 ya temen-temen Karena kan kalo tadi kita transform Kita gak bisa pake skill Ming V3 nya Jadi kita tes aja kalo dia lagi gak transform Speednya bakal gimana 3, 2, 1 Jeder Holy shit Holy shit Damn Oh damn Eh guys Itu kenceng banget anjir Eh guys tadi kalian liat ya guys ya Itu kenceng banget co Kalo kalian udah tail 3 Kalian ngedash-ngedash Abis itu kalian pake skill Ming Itu kenceng banget anjir Wah gila sih aku suka banget sama Nikitsune guys Kayaknya aku bakal beli deh permanennya Karena dari segi visual Dari segi skill untuk PVP Dan skill-skill M1 nya itu bagus juga untuk farming Aku rasanya nih fruit kayak all in one gitu Lo bisa semua Kita transform lagi Dan aku pengen tes skill C nya Kalo kita lagi transform ya temen-temen 3, 2, 1 Skill C Bam Ya mirip-mirip aja sih guys Kayak Kamehameha tadi Mirip aja juga ya temen-temen Totally kita kayak nyemburin api Abis itu tuh api meledak gitu loh Kita tes aja sekali lagi Skill C nya No Iya temen-temen Kayak kita nyemburin api Abis itu api meledak Udah Mirip banget sama skill yang sebelum dia transform Kita tes aja skill X nya Eh skill Z Z tadi udah ku Eh Z kayaknya belum ya guys ya Eh Z kayaknya belum ya Oh Belop Belop Aku kok tiba-tiba langsung review ke C ya Padahal skill Z aja belum Skill X aja belum Ini gara-gara nge-lag tadi nih guys ya Kita tadi masih review dash-dash nya ya kan Sama M1 nya doang Kita tes aja langsung skill Z nya Accurge Enchantment Kayak sama aja namanya Tapi kita liat aja Bakal jadi gimana Oke dia kayak ada 3 3 orb api gini temen-temen 3, 2, 1 Bam Oh Dia jadi kayak nyerang gitu Kayak kita serang musuhnya Coba-coba-coba bentar Kalau gak kita serang musuhnya Oh Dia hampir mirip Kayak kita sebelum transform guys Jadi dia ada 2 Yang pertama kalian bisa kenain musuhnya Dan yang kedua kalian bisa Kenain ke Daratannya aja Atau ke tanahnya Kalau yang kalian kenain ke tanah Dia bakal jadi begini Kayak Bam Jadi kayak gitu temen-temen Kayak ada lautan api Berputer-puter gitu Kalau kalian kenain Dia bakal ada kombo dikit Abis itu mentalin musuhnya ya Kita liat 3, 2, 1 Bam Pokoknya dia kombo abis itu Diledakin gitu temen-temen Dibuang Diledakin Bam Aku rasa sih keren ya guys Kita tes aja skill X-nya Kalau dia udah transform Oh gak kenak Gak kenak Bentar bentar guys Yang barusan gak kenak Yang barusan gak kenak Bentar Lah Oh ternyata bisa guys Pada saat kita transform Pake Ming V3 Berarti tadi gak bisa Tuh karena aku nge-lag Kocak bisa 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 Dan tadi kenceng banget ya temen-temen Maaf guys Tadi salah Karena ya goblok Anjir Gara-gara nge-lag Ya kan Kita tes aja langsung Skill X-nya 3, 2, 1 Bam Apa sih anjir Kok gak kenak Itu udah kenak loh Bentar bentar Apa jaraknya harus deket ya Yang X kalau udah transform Jeder Yo 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 Eh guys Dari semua skillnya Untuk segi visual Aku paling suka yang ini coy Bentar Oke dibanting Oh 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 Aku suka banget Sama itu efek animasinya coy Waduh Itu animasinya keren banget Sok sumpah Yo Kayak ada ekor-ekor Keluar dari tanah Temen-temen Aku suka banget Sama animasi skill X-nya Kalau kita udah transform Tapi skillnya Kayak ngebanting gitu Aku rasa biasa aja sih guys ya Tapi keren lah ya Dia bisa kayak ngejar musuhnya Abis itu kita banting Setelah kita banting Keluarlah animasi Kayak ekor-ekor tadi ya temen-temen Kemudian kita tes aja skill F-nya ya temen-temen Wild Assault Kalau kita udah transform 3, 2, 1 Jeder Apaan co? Kok aku transform? What the hell man? Bentar guys Tadi gak keliatan jelas guys Bentar ya Bentar ya Skill F-nya Wild Assault Oh damn Kita tes sekali lagi guys Skill F-nya Jeder Oh Mirip lah ya guys ya Kayak skill yang belum transform Kayak ngejar musuhnya Cuman yang ini kayak lebih jelas aja gitu Kombo animasinya Kayak ada muter-muter gitu Kayak gassing lagi ya Kayak gassing gitu Muter-muter lagi sih Kitsune-nya Jadi aku rasa ini keren lah ya temen-temen GG juga Tapi overall aku kasih rating nih Kitsune 10 per 10 sih temen-temen Kalau orang bilang fruit ter-OP Aku setuju guys Ini fruit bisa semua Kalian mau farming pake ini Bisa Kalian mau PVP pake ini Bisa Kalian mau hunting si event Mau hunting si beast pake ini Bisa guys Bisa Kalian mau lari-lari kencang Mau traveling Mau cepet gitu Bisa pake ini Cowok nah kenceng kali Ini cowok ini terlalu kenceng Ngajir Totally fruitnya All in one temen-temen Jadi aku rasa wajar sih Orang banyak yang beli permanennya Walaupun mahal ya guys Jadi itu aja sih guys Untuk review Kitsune-nya Sekarang aku mau kasih kalian lihat Kombo Kitsune Kombo one shot ya guys Aku juga gak tau sih guys Sebenernya one shot apa Enggak tapi kita tes aja loh Kombonya harusnya one shot Jadi kombonya itu gampang Aku kasih kalian setengah-setengah part dulu ya temen-temen Biar jelas Pertama kalian harus skill C pake God Human ke musuhnya Setelah kalian skill C pake God Human Kalian skill F pake Kitsune Setelah kalian skill F pake Kitsune Kalian kasih dia skill Z dari Kitsune Dan skill C dari Kitsune Jadi gambarannya gini temen-temen Kalian skill C dulu Skill F Z C Nah itu dulu temen-temen Itu dulu Kalian bisa dulu sampai situ Dan by the way kalian lihat Itu baru setengah kombonya Darah musuhnya udah segini ya temen-temen Nah setelah kombo yang tadi berhasil Kalian harus langsung kasih musuhnya itu CDK Z Setelah kalian kasih CDK Z Kalian kasih lah God Human Z Sampai musuhnya nanti kena kombo Zing 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 Setelah itu kalian tinggal kasih musuhnya skill X Dari Kitsune Kemudian terakhir skill X dari God Human temen-temen Jadi gambarannya itu gini ya temen-temen Kalian skill Z dulu pake CDK Setelah itu kalian God Human Z Aduh kurang cepet ya temen-temen Itu tangan kalian harus cepet banget Kayak totally setelah kalian lepas CDK Z nya Langsung skill Z dari God Human Aku fokus dulu kalian lihat Jadi contoh itu kayak gini Nah itu langsung kena Baru skill X Baru skill X lagi begitu temen-temen AIM nya harus kena Kalian harus arahin oke Skill Z CDK Skill Z God Human Skill X Kitsune Dan skill X dari God Human oke Kita tes sekali lagi skill Z Bam oke Bam Bam Pokoknya gitulah ya temen-temen Nah itulah gambarannya Dan kombo yang setengah-setengah tadi Kalian jadikan satu guys Ya agak panjang sih kombonya Tapi ya one shot guys Jadi kalian ini C Ini M Ini Z Nah gitu Gitulah pokoknya ya guys Kita cobak aja lagi Tadi darahnya sikit co Mati jadinya tumbal kita cu Langsung aja kita tes guys 3 2 1 Bam 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 Udah mati guys Liat no Liat no kombonya guys Aku udah bilang sama kalian One shot One shot ya Dan by the way Dia mati Pada saat kombo kita itu Masih God Human Jet ya temen-temen Kita itu masih ada kombo Kitsune X Plus God Human X Dan itu belum kita pake Musuhnya Udah mati coy Itu kenapa aku bilang sama kalian Ini kombo tuh GG ya temen-temen Kalo aim kalian bagus gitu loh Kita tes aja sekali lagi Bam 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 Udah mati guys Beneran Totally sampe God Human Jet aja Musuhnya udah mati ya temen-temen Jadi aku rasa ini kombo GG banget Apalagi kalo kombonya Kalian gabungin lagi sama Cyborg Yang bisa ngancurin Haki Plus bisa ngedamick musuhnya Dijamin pasti one shot Jadi diinget ya temen-temen Kombonya God Human C Kemudian ke Kitsune F Setelah Kitsune F Kitsune Z Setelah Kitsune Z Kitsune C Setelah kalian Kitsune C Langsung CDK Z Muter-muter Setelah CDK Z Muter-muter Langsung kejar dia Pake skill Z nya God Human Setelah dari Z nya God Human Masih ada 2 kombo lagi Yaitu langsung aja Kalian skill X Kemusuhnya dengan Kitsune Setelah kenak Langsung kalian kasih God Human X aja temen-temen Dijamin One shot Jadi aku rasa itu aja Untuk video kali ini temen-temen Aku harap kalian enjoy Tadi aku udah review Semua tentang Kitsune Skill-skillnya Pokoknya semua tentang Kitsune Udah kita bahas lah ya guys Wajar sih dia Dibilang Fruit paling OP Karena kek tadi aku bilang Dia adalah Fruit All-in-One Yang bisa semuanya ya temen-temen Worth it banget Kalo kalian mau beli Silahkan aja permanennya Gak ada yang larang Kalo kalian punya Robux ya guys Asal jangan nyuri Robux orang aja Tadi aku juga udah kasih kalian kombonya Semoga kalian bisa pake di PvP Kalo kalian mau Karena itu kombonya Aku rasa GG juga Untuk kalian pake di PvP ya temen-temen One shot juga Ya kan Terakhir Jangan lupa untuk join ke grup Robloxku Sama grup Discordku ya temen-temen Jangan lupa juga Kalo kalian mau top up game Apapun yang harganya murah banget Dan prosesnya cepet banget Langsung aja ke xstore.id Aku udah taruh linknya di deskripsi Grup Discord sama grup Robloxku Aku juga udah taruh linknya di deskripsi Kita jumpa lagi di video selanjutnya Mama kalian orang baik Mama aku orang baik Eko gak ada mama Peace out Sub indo by broth3rmax